Intro Bintang Emon Ledek Persatuan Dukun yang ngaku sepijop Dilansir dari PopTrendSuara.com Nama Marcel Radival atau lebih dikenal sebagai pesulap merah menjadi perbincangan hangat akhir-akhir ini Hal tersebut lantaran pesulap merah dengan beraninya membukar praktik penipuan yang diduga dilakukan oleh sejumlah dukun melalui kanal Youtubenya Merasa diusik, aliansi yang menamakan dirinya Persatuan Dukun Indonesia keberatan dengan aksi yang dilakukan Marcel Radival tersebut Pasalnya, mereka merasa dirugikan hingga Suid mendapatkan pemasukan atau job setelah aksi pesulap merah menjadi viral Bintang Emon, alih-alih bersimpati justru meledek para dukun yang melaporkan pesulap merah lupa akan jati diri mereka Mungkin lupa jati diri? Celentu Komika 26 tahun tersebut dikutip dari unggahan di Instagram Jumat 12 Agustus 2022 Dalam video di posting, Bintang Emon menetawakan headline pemberitaan tentang Persatuan Dukun Se-Indonesia Yang melaporkan pesulap merah karena membuat mereka sepi job Apa tidak kepikiran untuk menyatet saja pak? Jobnya sepi Apa tidak kepikiran untuk pakai penglari sendiri aja pak? Ujar Bintang Emon sambil terkekeh Selama ini Dukun diakini sebagai jalan pintas untuk mendapat keinginan Mulai dari dagangan laris urusan asmara hingga mencelakai orang Wajar jika Bintang Emon mempertanyakan job di diri atas kekuatan para dukun ini Warga daya turut menertawakan para dukun yang ternyata masih percaya pada hukum daripada bertindak sendiri Untuk menyelesaikan masalah dengan pesulap merah Si dukun meragukan keahlian diri sendiri komentar R11 Masyarakat mulai pintar dan sadar Terima kasih pesulap merah saut akun Etova Makin ketahuan kan kalau tipu-tipu musliah tulis akun Sebnata Ilmu dukunnya gak mempan untuk diri sendiri Cipir akun dia art Nah menurut kalian bagaimana nih komentarnya? Tulis di kolom komentar ya guys